Oh sorry aku tadi barusan pemanasan kan aktor senior harus kayak gitu ya pemanasannya kayak gitu Oke sekarang hari ke-15 Seperti biasa di hari ke-15 ini mental sudah kena karena karena setiap hari nggak bayangin ya apa misalnya memang profesinya itu adalah main sinetron yang stripping setiap hari selama satu tahun dua tahun gila kalau disini di season yang kedua menurutku secara personal aku sendiri sudah berusaha untuk masuk ke cerita dan menurut aku juga masuk cerita ya meskipun tolak ukurku jauh banget dengan head ledger sih cuma memang ketika kita berusaha jenangi uang menungso kini mencoba masuk ke sebuah cerita dan kita sendiri menikmati berselancar di atas alur cerita itu ya akhirnya seperti itu oke iya hari ke-15 dan hari ini momen yang penting sebenarnya kemarin sipit cuman D.O.P dan sekaligus editor sekaligus sekaligus part of my partner sekaligus Nathan Natan ini adalah panggilan sayang dari pacarnya kepada seorang yang bernama David Aret Darjo kan percaya tak Aret Darjo yang jenangi Nathan eh percaya kan Aret Darjo yang jenangi Nathan Nathan bro Nathan not Nathan I think so I think so Iku sebenernya golden scene aku kemarin untuk kita berempat aku Joko Sopo Dono ambe aku Sopo jenangi arah-areku Cokro Fadli ambe Joko tapi hari ini juga golden scene untuk Siska ya jadi bisa dibilang ini hari terakhir dimana hari terakhir Ricky romen sampe Siska seru sih Iki bakalan aku mau nyoba untuk bonding kenewez liburan yang Bali kita berdua berusaha semaksimal mungkin karena Iki lumayan dalem buat Siska dan kini Riki Rodok bukan jahat sih Riki tapi ya memang Rodok ngelentang ini karena kondisi saya iki kene melaku-melaku gendelo opoe sing bakal terjadi di hari kelima belas Lokadrama Lorati season 2 let's go kene mari habisin golden scene nya Siska yaudan aku punya satu scene yang juga cukup berat sekali karena menguras emosi sini memang iku anu ngejakmangan Siska ngejakmangan Siska terus gitu kekosongan ku itu muncullah Siska hai 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 yoke kateli gudu aku co gak gendak kan salahnya penulis itu kok nyala aku 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 gak salah kan gantul aku mau nanti ini kevin gak doi akhlak tapi anu yoke reman nih ha 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 tapi scene nangis ini menurutku menguras anu banget sih yoke aku bintu kene bintu ngunuh wakin aja tapi aku awakmu sih ngeke aku kan gak terlalu ake dan baru dik kene aku ngerosok nasi bener-bener kudu jeru sampe jeru yoke sampe jeru sampe jeru baru bisa ngegogok ngegogok iyo kayak gak jeru gak isok gak isok sih gak isok pak dan kudu sampe gak mandek kok kok ini iyo iya itu susah sih kudu sampe jeru terus ke titik terendahmu iyo jok ternyata biopolar aku disuwi-suwi dipongan kayak gini ke warakumbel eh sini duduk sini dulu mukbang umbel guys sampe warak aku dimang aku eh ketika nangis aku yang tak pikirno kayak yang wingyi wingyi aku nangis mikirno tentang ceritai jokro kayak yang bisa aku nangis yang mang iki nangis yang gak aku mikir tentang aku ini sak mununnya mbak kone ngerti gak? aku yang munculnya sedalam itu sesetiaiku ngerti gak? itu yang gak pikir sebenernya aku triggerku itu ngeliat dia nangis dia ngomong aku ngeliat dia nangis dia ngomong, terus matanya berkaca-kaca aku merasa kayak wajinya nangis terus akhirnya aku nangis gak mandek tapi pas memang nangisnya, nangis ada emosinya sesuai yang diminta nangis yang kedono emosinya ya apa dong gomong dulu ada yang nangis iya pas nangis yang mengharukan iya nangisnya malah sampe abang iya iya, ngeluarno awal-awal, emang sampe kepoyo jari Zizka kepoyo sampe ngompol anjing iya aku makan loh cerwet ijo-ijo kan tak gak ini nanti malem masih ada satu scene eh dua scene ya kini aku satu oh iya, aku beberapa thank you Zizka makan coba deh ada yang nah �h lu hot set about 개 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. pika-pika pika-pika pika cok karena ini grand opening apa? pokoknya ini scene grand opening melibatkan banyak sekali warga penilih dan juga banyak sekali ekstras-ekstras ini disini 5 scene kondisinya sekarang hujan tapi saya tetap di take karena 5 scene dan 5 scene perkiraan ini kemungkinan selesai 2 jam 2 jam mungkin ya berarti mungkin setengah 2-an lah ya kemungkinan seperti itu akan banyak keseruan hari ini karena sebenernya ini masih relate banget sama ekosistemku ceritanya ini sangat relate banget dengan ekosistemku dan juga ekosistemnya Fadli ceritanya Fadli ini sambil risik-risik tattoo jadi memang aduh sampe jemret kabar ya jadi ini kesibukanku kalau sudah seharian di cover tattoo nya tattoo itu sampe garing nyerep dengan kulit tapi disinilah menariknya disinilah yang bikin kangen selain ini selain momen-momen kayak gini yang bikin kangen momen-momen lain juga banyak sekali yang bikin kangen salah satu ini karena memang kita ini selama ini sering apa bukan sering ya tapi selama ini kita terisolasi dari kebiasaan baik itu dari keluarga dari keluarga ataupun juga dari orang-orang terdekat kita akhirnya kita kan nginep di hotel platinum nih selama sudah 16 hari jadi kini dewe ya ada perasaan-perasaan yang bercampur sehingga bercampur itu entah jenengi wong isolasi di luar kebiasaan akhirnya kini dewe mencari cara kesibukan bukan kesibukan tapi kita engage dengan cara-cara tertentu aku sempet ngerekam beberapa video dari handphone ku sendiri tentang arek-arek diantaranya kayak Dono, Koyok Benny dan mungkin ada Bayu Bayu sih gak sepiroketo ya Bayu kan soalnya selalu berada di belakang monitor yang selalu nonton Best Kemi Dono, Benny, dan lain-lain aku ngerekam beberapa cara-cara mereka untuk melepas kangen bersama dengan orang-orang yang tersayang baik itu keluarga ataupun pacar ataupun anak dan segala macem jadi ya tidak semuanya yang dilihat di TV itu kan cerita fiksi ya tapi kita sendiri juga sebenarnya punya kehidupan personal punya kehidupan masing-masing dan kita melakukan yang terbaik di set kita melakukan yang semaksimal mungkin untuk bisa dinikmati jadi awak muka band dulu tapi aku pengen bongkar sedikit seperti apa ceritanya ini bisa buat dulu seiki video-video ini ya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi ini gua mahu cetak selamat pagi ke kutat ga? lu selamat pagi kempat pagi Maaf, maaf... Coba lihat kenapa anda bisa melakukan pindahan seperti ini Bab, Selam sejahtera Enak! sobat-sobat cina ku gak cipit-cipit mau nihao woi semo cak jim ih dapet apa ini wih naga ini dragon ini pake fly nih ini ini siapa nih ini ini dapet dragon bukan dragon ini kan yang inginkan ini apa cok tolong apa tolong cuma ke hp ku karena aku bawa gini gak kira gak kira pejabat lagi lor tidak lalang itu laman itu kurubikon itu tinggal itu lho tengok ini benobor ini apa ya ini 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 kecina ini 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 hari ke 16 dan sekarang kita udah siap-siap buat take di minimarket jadi aku sedinoan ini bakalan nang minimarket ku bakalan ketemu beberapa orang salah satunya adalah kevin ketemu kevin 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 kok cek kopi anjing kok cek kopi ya mis aku atitik teku ini berat sekali di luaranku teku kaya apa CG syuting BTS BTS dari dari Lorwati BTS ku syuting syutingan kenalan kenalan si yuk kenalan kita lagi break dulu setelah itu nanti kita akan lanjut lagi ada yang instagramnya balik hari otong one more hari otong 86 ya apa? 89 jadi konten kami kini ada yang konten kami kini tapi ada renaldi duta gedangan duta gedangan yang asli aku mas aku nyetok konten buat komedi sandi mas karena kosong talentnya pada s***** waaah syuting syutingan k***** tapi kamera ini yuk kala kamera itu lho nah ini, kamu ngerti tukun ini kak on kamera ini kak on naga selalu hatimu saat jauh dari kamu tau lagu itu gak? siapa yang nyanyi? ini apa sih? coba cerita nonton aku tahan itu sih belakangnya nih, halo Riki ini loh, permisi bos Riki apa, laporan penjualan cerita ini harus menangis aku bareng ini bakal take mana setelah kita menunggu cukup lama sekarang jam 8 dan karena aku pake lengan pendek jadi aku harus di cover mana kan setahun nonton aku cover tattoo kurung dek kenalkan ini Shena yaa apa Fath? hari pink biru ini Fath? sekitar 7 duluan lah tujuh hari? selama syuting what do you feel? seneng banget sih yaa jadi Fath ini adalah ADE Mamat yang 180 derajat kuali aneh Mamat ini sangat lincah sekali sementara Mamat kan ngonu yaa Mamat kan gak karu-karuan yaa nah ini sih hiperaktif dari dari usia aja sudah menunjukkan apa nomor piro sih Fath Asli? telulas sumpah kan? iya kok dikuri sama ini? kakak menurut menurut ini masih scene ngobrol sama kabin kok gak sih gak menurut gue mikirnya udah gak tau ngobrol yang serius ya Firda? gak tau perasaan si tasiki Firda? si tasiki ngobrol kan makan dong langsung keridoknya sebelah ini scene terakhir guys hari ini adalah last scene bareng sama Firza dan kita yakin kita bisa semaksimal mungkin karena enak bisa diomong yuk kini emang toko sepeda montoran emang yuk stiktokannya enak yuk dan saya ini kini bakalan ngobrol mana tapi sesuai dengan konten yang ada di sini apa? scene terakhirnya sungguh menyenangkan karena aku merasakan nikmatnya ngobrol bener aku merasakan nikmatnya ngobrol aku juga aku mau nanti terusno nangis aku cok karena nanti terusno nyambung dong nang video aku yang biar nambik awakmu bener cuman karena gitu kita berdua bisa membangun chemistry yang vibe-nya sedih jadi kegawa pisan gitu misalnya menceritakan sebenernya kabir ini seperti apa kan karena sosok kabir kan selama ini selalu menjadi peran-peran kunci tapi tidak diceritakan masalah pribadinya gak di scene tidak di background aku kan ngunu tertutup bareng ketok ketok banget kayak pedih ya lu ya wik terima kasih terima kasih kalian kalau sekarang day ke 17 semalam aku ngobrol-ngobrol sama dono sampai subuh dan sekarang ngobrol cerita dari peran kita masing-masing Poinnya adalah, hari ini Saya ini dimana apa ya? Kemis, saya ini kemis Saya ini dimana kemis, tanggal 17 Ini pertama kali ini aku ngobrol karena Mei Ketemu Mei, karena... Aku ketemu Mei, sementara Mei ketemu aku Tapi dalam perjumpaan itu, gak hanya sekedar ketemu, tapi ada sesuatu Dan disinilah kita akan menceritakan kejadiannya satu sama lain Cuma memang di sini kendalaku adalah emosi ya Dimana emosiku yang harus bercampur Dari rasa kesel Misalnya ngejudge pasangan ini Aku saling terjadi juga di sini Terus selain ngejudge pasangan ini Aku menyadari bahwa, oh ternyata gak seperti itu Ini kondisinya teman-teman dari tim A Berangkat dari Surabaya Barat Dan sekarang kita mau syuting persis di depan Hotel Majopahit Di Pasar Tunjungan Di salah satu kese yang pernah taparani juga Genggolet Mei Dan ketemulan yang gini Aku dinaiki maka telung sin Terus bareng ada rampung Dan aku pengen mulai disik Aku pengen refresh disik Caraku untuk break sebentar Agar bisa kembali lagi Ya dengan pulang dulu ke rumah besok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!